Intro Seorang guru SMK Telkom Sekar Kemuning di Cerebon baru-baru ini dikabarkan terkena sanksi dipecat akibat kritikannya di Medsos Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Guru honorer tersebut bernama Muhammad Sabil Fadila yang berusia 34 tahun. Kejadian ini bermula dari sebuah unggahan di Instagram Ritwan Kamil pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 yang lalu. Dalam unggahan yang tersebut, tanpa Ritwan Kamil yang mengenakan jas berwarna kuning sedang melakukan percakapan daring bersama murid-murid SMP3 Kota Tasik Malaya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Ritwan Kamil kepada murid-murid SMP3 yang melakukan aksi patungan membelikan sepatu untuk temannya yang membutuhkan. Jas berwarna kuning yang dikenakan oleh Ritwan Kamil dalam Zoom Meeting bersama para murid ini diduga merupakan seragam partai politik. Seperti kita ketahui, Ritwan Kamil baru-baru ini bergabung dalam Partai Golkar. Karena alasan inilah yang kemudian membuat Sabil menyampaikan kritikannya pada unggahan Ritwan Kamil yang menggunakan jas berwarna kuning ketika melakukan percakapan daring dengan beberapa siswa SMP3 di Tasik Malaya. Sabil menulis komentar dalam laman komentar akun Instagram Ritwan Kamil dalam bahasa Sunda. Seperti ini. Dalam Zoom ini, Manetekar jadi sebagai gubernur, kader partai, atau pribadi Ritwan Kamil. Yang artinya, dalam Zoom ini Anda sedang bertindak sebagai gubernur, kader partai, atau pribadi Ritwan Kamil. Komentar dari Sabil lantas dibalas oleh Ritwan Kamil. Ritwan Kamil pun memberikan balasan dengan bahasa layaknya kepada teman sebayanya. Seperti ini. Cek mana kumaha? Yang artinya, Menurut Anda bagaimana? Sampai di sini, dari balasannya Ritwan Kamil, seolah-olah ia tidak mempermasalahkan komentar dari Sabil. Namun, Ritwan Kamil melakukan pin komen atau menandai komentar dari Sabil sehingga komentar Sabil berada di urutan teratas dalam postingan Ritwan Kamil. Dan tak disangka pula, komentar Sabil yang sudah ditandai oleh Ritwan Kamil mengundang perhatian warganet dan banyak warganet yang ikut berkomentar hingga menghujat Sabil dengan kata-kata yang kasar. Komentar Sabil tersebut kemudian menjadi viral dan mendapatkan respon berantai dari warganet. Bahkan, ada warganet yang memberikan tanda di mana Sabil bekerja yaitu SMK Telkom Sekar ke Muning, Kota Cirebon, Sekolah Swasta, Bilik Biayasan, Liftaful Ulung. Akun media sosial Sabil juga tidak luput diserang oleh para warganet. Bahkan, warganet juga menyerbu akun Instagram SMK Telkom Sekar dengan komentar-komentar yang pedas. Akibatnya, pada hari yang sama itu pula, SMK Telkom Sekar ke Muning, Kota Cirebon melayangkan pemecatan terhadap Sabil. Bahkan, dapotik atas Sabil juga dicabut oleh dinas pendidikan. Akibatnya, hak-hak dari Sabil sebagai guru juga dicabut mulai dari sertifikasi dan hak-hak penunjang lainnya. Menurut pengakuan dari Sabil, pada awalnya, pemecatan atas dirinya tidak dijelaskan oleh pihak sekolah karena faktor apa. Akan tetapi, setelah didesak oleh Sabil, ternyata memang benar karena komentarnya dipostingan di Kota Kamil. Pemecatan yang terkesan mendadak ini memang aneh. Mengapa pihak sekolah tempat Sabil mengajar sangat cepat mengambil keputusan pemecatan tanpa ada upaya mengedepankan dialog terlebih dahulu? Jika guru yang bersangkutan dianggap telah keliru melakukan unggahan dengan menggunakan bahasa yang kasar sehingga ditakutkan menjadi contoh buruk bagi anak didiknya, maka pihak sekolah bisa memberikan peringatan dan memberikan pembinaan terhadap guru yang bersangkutan. Tidak perlulah sampai harus diberhentikan. Pemecatan yang mendadak ini malah menyempurkan pertanyaan baru. Benarkah pemecatan terhadap guru honoret ini murni atas inisiatif dari pihak sekolahan tanpa intervensi dari pihak lainnya? Katakanlah keputusan ini murni atas inisiatif pihak sekolahan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Apakah perbuatan sabil yang mengkritik seorang pemimpin daerah termasuk pelanggaran yang berat dan fatal sehingga ia pantas kehilangan karirnya sebagai pendidik di instansi pendidikan? Menurutku mengkritik pemimpin daerah hingga berujung pemecatan ini sangat berlebihan. Sangat disayangkan jika benar alasan pemecatan atas sabil lantaran kritikannya kepada orang nomor satu di Jawa Barat ini. Seorang pemimpin seharusnya terbuka dan siap terhadap segala kritikan dari masyarakat. Terbuka terhadap kritikan itu sangat penting karena dari kritikan itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi seorang pemimpin untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi diri menjadi lebih baik lagi. Seorang pemimpin tidak boleh bersikap anti-kritik dan paperan terhadap kritikan karena sangat berbahaya jika seorang pemimpin sudah bersikap anti-kritik. Karena bisa saja ia dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk membungkam pengkritiknya. Bahkan di jaman Orde Baru penguasa di masa itu membunuh para pengkritiknya baik itu menghilangkan nyawa maupun menghilangkan karir si pengkritik. Jangan sampai cara-cara otoriter di rejim Orde Baru terulang kembali di masa sekarang. Sudah tidak relevant. Ini adalah masa di mana setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi karena sudah dijamin dalam konstitusi. Kritikan yang dilontarkan oleh Sabil diunggahan Ridwan Kamil bukan tanpa alasan. Kritikan tersebut diberikan karena Ridwan Kamil mengenakan jas berwarna kuning yang dianggap mempresentasikan partai politik di ruang lingkup pendidikan. Alangkah baiknya jika pakaian-pakaian yang merepresentasikan sebuah partol tidak dibawa-bawa ke lingkungan pendidikan. Apalagi saat ini sudah masuk tahun politik. Jika Ridwan Kamil tidak antikritik dan tidak baperan mengapa kritikan dari guru yang bersangkutan ditandai atau di pin komen? Menyematkan komentar sabil atau pin komen ke posisi yang paling atas memungkinkan para pengguna media sosial lainnya bisa dengan mudah membaca komentar dari Sabel. Dan menurutku secara tidak langsung pemilik konten sudah mengarahkan para pengikutnya atau followernya untuk menyerang akun yang sedang ditandai atau dipin. Meskipun Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi bahwa ia tidak tahu menahu bahwa orang yang mengkritiknya telah dipecat dari pekerjaannya namun sudah terlambat. Melakukan pin komen terhadap kritikan yang ditujukan untuknya sudah menunjukkan bahwa ia memang kaperan. Bersama saya Yanti Don't be silent majority Speak up Terima kasih Terima kasih.